Selanjutnya, produsen pupuk terlengkap di Indonesia PT Petrokimia Gresik mengangkat ekosistem pembelajaran digital dan digital supply chain di Hanover Mesa 2023. Inovasi ini mampu meningkatkan kekuatan sumber daya industri dan efektivitas operasional. PT Petrokimia Gresik berpartisipasi dalam Hanover Mesa yang digelar di Hanover, Jerman 17 hingga 21 April 2023. Petrokimia hadir mengusung keunggulan inovasi digitalisasi antara lain digital learning ekosistem dan digital supply chain. Kita membawa dua aplikasi yang cukup powerful, yaitu pertama mengenai Petropod, di mana Petropod ini kita menghandle incoming material maupun outgoing material dengan volume sampai kurang lebih 6 juta ton per tahun. Di sana kita menjadwalkan kapal, kemudian tracking dan sebagainya, kita menggunakan sistem yang namanya Petropod dan Sistro. Ada dua aplikasi di sana yang cukup bermanfaat bagi seluruh stakeholder, bukan hanya Petro. Inovasi operasional kepelabuhan diusung melalui aplikasi Petropod. Aplikasi ini mampu mengurangi biaya tenaga kerja bongkar muat dan denda demerage batas waktu pemakaian peti kemas karena keterlambatan bongkar muat hingga 23,5 miliar rupiah. Komitmen Petrokimia Gresik dalam meningkatkan sumber daya manusia juga ditampilkan melalui inovasi pembelajaran digital. Tak hanya bagi karyawan baru, ekosistem pembelajaran digital ini juga dapat dirasakan oleh mahasiswa dan program vokasi Kementerian Perindustrian. Virtual reality ini adalah kita mensimulasikan kondisi yang ada di lapangan, yaitu ada kejadian ataupun ada kondisi apa di lapangan, situasi apa di lapangan, kemudian kita combine dengan instruksi kerja yang ada. Kemudian itu kita digitalisasikan dengan tampilan 3D, kemudian itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Melalui 18 simulasi dengan 187 skenario yang komprehensif, sistem pembelajaran digital ini mampu mencetak trainee yang siap terjun ke lapangan dalam waktu singkat serta mengurangi risiko operasional. Dalam kesempatan itu, Petrokimia menunjukkan kesiapan menjadi contoh pembelajaran digital bagi pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton!